Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. SDM Sidi Rojo 1 yang berlokasi di Kecamatan Tambang, Kabupaten Barito Kuala. Tahun ini berhasil melepas 32 murid kelas 6. Perpisahan juga disemarakan dengan berbagai pentas seni. Atraksi drum band ini mengawali perpisahan murid kelas 6 SDM Sidi Rojo 1 tahun ini. Berlangsung di Jalan Purwosari 1, km 7, Desa Sidi Rojo, Kecamatan Tambang, Kabupaten Batola, akhir pekan lalu. Sedikitnya ada 32 murid dilepas guna melanjutkan pendidikannya baik ke SMP maupun Madrasa Sanawiyah. Sebagai satu-satunya sekolah percontohan di Kecamatan Tambang, prestasi yang pernah diraih pada ujian nasional lalu cukup membanggakan. Karena berada di posisi kedua yang meningkat dari tahun lalu yang hanya masuk 10 besar. Suasana haru pun terlihat ketika Kepala SDM Sidi Rojo 1, Suryani, didampingi Dewan Guru mengalungkan tanda alumni kepada anak didiknya. Bahkan beberapa murid dan guru tampak meneteskan air mata. Suryani berpesan kepada lulusan untuk menjaga nama baik sekolah karena selama 6 tahun mengenyam pendidikan di sini. Pihak sekolah menekankan sikap ahlakul karima di samping akademik yang menjadi kewajipannya. Selama menempuh pendidikan di sekolah kami Pak, bekal yang ditanamkan sejak dini dari segi agamaan Pak. Segi agamaan, kemudian ekstra kulikuler juga kami adakan di sekolah sini Pak. Semoga dari bekal agama itu nantinya bisa untuk melanjutkan ke tinggi yang lebih tinggi. Berarti ahlaknya diutamakan sih Pak? Iya, ahlak diutamakan Pak. Kami di sekolah SDM Sidi Rojo 1 ini mempercayai ciri ahlak itu yang perlu kita anakan Pak. Dari segi agama itu yang di tingkat. Perpisahan ini semakin semarak dengan berbagai pentas seni dibawakan para murid kelas 1 hingga 5. Seperti tarian Sajojo khas Papua dari tiga orang murid ini. Selain itu juga menampilkan tarian daerah hingga tari modern yang membuat decah kagum para orang tua murid yang hadir. Eko Anggoro, Banjar TV Selanjutnya SDM Sidi Rojo 1 ke depan berupaya maksimal untuk mengembalikan kejayaan sekolah ini yang pernah meraih nilai tertinggi ujian nasional tingkat Kabupaten Barito Kuala. Sidi Rojo 1 menjadi salah satu dari tujuh SD percontohan di Kabupaten Barito Kuala. Pasalnya sekolah terakreditasi B ini juga sebagai sekolah adiwiata di Kecamatan Tamban. Banyak prestasi yang diukir sekolah ini. Seperti tahun 2010-2011 berhasil meraih nilai ujian nasional tertinggi tingkat Kabupaten. Dukungan untuk terus mengukir prestasi juga disampaikan pengawas pembina SDM Sidi Rojo 1 Saibatul Aslamiyah saat perpisahan murid kelas 6 akhir pekan tadi. Menurut Saibatul pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas guru yang selama ini tidak linier agar disdik memenuhi kuota guru di SDM ini, terlebih guru mata pelajaran. Selain itu dukungan sarana-prasarana juga sangat diperlukan guna meningkatkan akreditasi yang diharapkan dapat dipenuhi pemerintah Kabupaten pada tahun ajaran baru. Untuk meningkatkan sekolah ini, karena ini sekolah mobil, kemarin kami peserana-prasarana, kami sudah mohon bantuan tadi. Kami seorang peningkatan akreditasi yang pulang, gunanya juga pulang. Kemudahan di awal tahun ajaran ini, sejujurnya akan diseluruhi oleh pemerintah daerah kami. Yang pertama adalah pendidiknya, tapi istimewa jadi sebesar-besar dan terpenuhi. Baik itu dari segi mutu, pendidikannya, semuanya semua linier di bidang pendidikan sekolah, dengan harapan, dengan telangkapnya segala sarana dan perasaranan, agar ini juga untuk, untuk yang menentangkan bahkan untuk contoh. Lebih jauh, Aini Nur menambahkan, peran orang tua juga turut membantu suksesnya pembelajaran yang diberikan pihak sekolah. Karena waktu belajar anak di sekolah hanya limas hingga enam jam, dan lebih banyak dalam pengawasan orang tua saat berada di rumah. Eko Anggoro, Banjar TV